Meskipun dalam kondisi yang kurang baik akibat dampak COVID-19 yang melanda Indonesia pada awal tahun lalu, namun pencapaian produksi pupuk sepanjang tahun 2000 PT. Pusri berhasil melampaui target 100% lebih dari 3 jenis pupuk yang diproduksi. Sepanjang tahun 2020, realisasi produksi PT. Pusri Palembang yang merupakan anak perusahaan PT. Pupuk Indonesia Perseru melebihi rencana kerja anggaran perusahaan atau RKAP. PT. Pusri memproduksi 3 jenis pupuk yakni urea, amoniak, dan NPK. Secara keseluruhan, pada tahun 2020, produksi pabrik existing untuk pupuk urea realisasinya sebesar 2.052.500 ton per tahun atau 129% dari RKAP. Pupuk amoniak sebesar 1.286.500 ton per tahun atau 127% dari RKAP. Dan pupuk NPK sebesar 198.610 ton per tahun atau 122% dari RKAP. Direktur utama PT. Pusri, Triwah Yudi Saleh dalam kegiatan pengantongan pupuk terakhir di tahun 2020 dan perdana di tahun 2021 yang dilakukan di area PPU 2D pabrik PT. Pusri pada 29 Desember 2020 menjelaskan, Selain memproduksi urea yang menjadi produk unggulan, salah satu misi Pusri yaitu menyediakan produk dan solusi agribisnis yang terintegrasi. Sejak tahun 2016, Pusri telah memproduksi pupuk NPK dengan kapasitas 1 x 100.000 ton per tahunnya. Kemudian dilanjutkan dengan tahun 2020, peresmian NPK Fusion 2 dengan kapasitas 2 x 100.000 ton per tahun, sehingga meningkatkan kapasitas produksi menjadi 300.000 ton per tahunnya. Selama tahun 2020, beberapa upaya manajemen telah dilakukan dalam menghadapi tantangan di dunia bisnis. Di antaranya melakukan revitalisasi pabrik Pusri 3 dan 4, inovasi dan diversifikasi produk serta pengembangan bisnis menuju digitalisasi. Untuk tahun ini, Pusri juga telah melaksanakan soft launching untuk NPK Singkong dan sosialisasi pupuk NPK Kopi. Serta bertepatan dengan hari ulang tahun Pusri ke-61, Pusri melakukan launching rumah BUMN Sumsel dan inovasi melalui peluang bisnis baru yang terintegrasi dalam program agrosolusi industri. Di mana hari ini adalah pengaturan terakhir untuk tahun 2020. Alhamdulillah dari laporan tadi bagi produksi, bahwa semua dari sisi produksi semua melambut target. Jadi ini adalah prestasi kita semua dan ini meyakinkan kepada pemerintah bahwa Pusri siap mendukung ketanaman pangan nasional. Artinya stok kami cukup, kami akan terus berproduksi, kemudian hari ini adalah pengaturan terakhir dan juga pengaturan awal untuk 2021. Untuk 2021, apa nih Pak yang ingin dicapai dari 2021? Ya untuk 2021, ini ada perubahan kebijakan di mana sentralisasi dengan holding, ya. Pembangunan terakhir, kami akan tetap melakukan yang namanya agrosolusi, program-program penjampingan, program edutasi kepada pemutama tani dari ulu ke hilir. Sehingga kami meyakinkan bahwa petani tidak hanya bergantung pada pukul subsidi, tapi petani akan lebih happy lagi nanti ke depan, akan lebih terbiasa lagi dengan pukul yang non-subsidi. Menyebut tahun 2021, manajemen PT. Pupuk Sriwijaya mengajak seluruh insan pusri untuk terus mendukung pencapaian program sentralisasi unit supporting, program transformasi dan implementasi budaya ahlak, serta terus berkontribusi mendukung pemerintah di bidang ketahanan pangan dan nasional. Dari Palembang Sumatera Selatan, reporter Andy Ruskan, kameramen Muhammad Rian, Palembang Baru TV mengabarkan.